Intro Silahkan duduk kembali surahku, puji Tuhan. Kita bersuka cita walaupun di luar udara dingin sekali, tetapi saudara tetap bisa beribadah hari ini, dan kita memberi apresiasi buat kehadiran saudara, saya yakin bahwa akan ada berkat khusus buat setiap kita, yang percaya katakan amin. Nah hari ini soal sekalian, saya akan sampaikan sebuah kebenaran firman, dengan judul bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian. Taukah anda bahwa ketika bangsa Israel pada zaman Nabi Eskiel ditawan di Babel. Mereka digambarkan oleh Tuhan, seperti tulang-tulang kering yang sudah mati di dalam kubur. Dan kalau anda nanti baca dengan lengkap dalam YSKL fasal 37, Nabi Eskiel mendapat penglihatan dari Tuhan, tentang sebuah lembah yang dipenuhi dengan banyak tulang-tulang kering yang berserakan. Dan Tuhan mulai berkata bahwa itu adalah gambaran umat Israel. Dan lihat dalam YSKL 37, at 11 sampai 14, Firmannya, Firmannya, Firmannya Tuhan kepadaku, kepada Nabi Eskiel. Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakannya, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Orang Israel mengatakan bahwa kami sudah lenyap, sudah hilang. Seperti tulang-tulang kering, tidak lagi ada pengharapan. Karena kondisi keadaan yang buruk, mereka alami di negeri penjajahan Babel. Ayat 12, Oleh sebab itu, kata Tuhan kepada YSKL, Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka. Kepada siapa? Kepada tulang-tulang kering, orang-orang Israel yang sudah tidak lagi ada pengharapan. Beginilah firman Tuhan Allah, Sungguh, aku Tuhan, membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Sesungguh, kata Tuhan, aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Inilah saat kebangkitan besar terjadi. Inilah saat revival terjadi. yang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan aku Tuhan, akan membawa kamu, ke tanah Israel. Ayat 13, dan kamu akan mengetahui, bahwa akulah Tuhan, pada waktu aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Ayat 14, mari kita baca sama-sama. Dua, tiga, aku akan memberikan, rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanamu, dan kamu akan mengetahui, bahwa aku Tuhan, yang mengatakannya, dan membuatnya. Demikianlah apa? Firman Tuhan. Surah sekalian, secara kenyataan dan realita, waktu itu, kondisi Israel, sudah benar-benar, seperti tulang, yang mati. Tidak ada pengharapan. Tahun ini, ada banyak orang memprediksi, adalah tahun yang gelap, tahun yang dipenuhi dengan krisis, inflasi yang semakin tinggi, bahkan IMF sudah berkata, ada sekian puluh persen, negara-negara di dunia, akan masuk pada kesulitan ekonomi, yang parah. Orang berkata, bahwa keadaan sekarang, tidak lagi ada pengharapan, seperti tulang-tulang yang sudah mati, tapi dengar janji Tuhan, di tengah kondisi yang sulit sekalipun, Tuhan sanggup memberi kehidupan, kebangkitan yang besar, buat saudara dan saya. Wah, kalau percaya lebih lagi dong, tepuk tangannya. Amen. Percayalah, bahwa meskipun krisis terjadi, jika Tuhan berkata, aku memberkati umatku, saudara dan saya, akan hidup dalam kelimpahan. Apapun kata dunia gelap, tapi jika terang Tuhan hadir dalam hidupmu, maka saudara dan saya akan lihat, Tuhan membela, dan menolong kita, serta memberi mujijat. Katakan. Nah, surah sekalian, hari ini, kubur-kubur apa, yang sedang membunuh iman, dan pengharapan saudara? Apakah kubur dosa, yang sedang, yaitu surahku, membuat kita next, mengalami pergumulan, dan keadaan yang terikat? Mungkin ada dosa-dosa tersembunyi, yang orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu, dimana saudara sudah terkubur, oleh dosa, sekian lama, hari ini adalah hari kebangkitan, Tuhan bisa bebaskan kita, dari setiap kubur dosa. Katakan haleluya. Sekalian, mungkin kubur kekecewaan, rasa sakit, engkau kecewa dengan keadaan, engkau kecewa dengan orang lain, dengan keluarga mu, dengan pemimpin mu, dengan karyawan mu, dengan teman-teman mu, bahkan dengan Tuhan. Hari ini Tuhan mau membangkitkan kita, dari setiap kubur kekecewaan. Tuhan juga mau bangkitkan kita, dari kubur kegagalan. Mungkin saudara ada yang ngalami, kegagalan ekonomi, hutang yang begitu berat, keadaan yang berat soal keuangan, kegagalan rumah tangga, mungkin juga kegagalan rohani, bahkan kesehatan, atau juga kubur kemalasan, dan kubur asumsi-asumsi negatif. Hari ini apapun kubur, yang sedang mengubur hidup kita, dengar firman Tuhan, Tuhan mau bangkitkan saudara kembali, Tuhan mau jadikan kita, menjadi tentara Tuhan di akhir jaman, dan saya yakin di dalam Tuhan, selalu akan ada kebangkitan yang besar. Yang percaya tepuk dan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo ucapkan bersama saya, katakan ada kebangkitan yang besar. Ayo lebih keras lagi, dua, tiga, ada kebangkitan yang besar. Hari ini mungkin Anda berkata, Pak Soh Lukas gak tahu sih, pasalah saya terlalu berat, keluarga saya sudah terlalu rusak, sudah hancur, bagaimana mungkin Tuhan bisa pulihkan? Percayalah, jika Tuhan berkata, kamu pulih, kamu dipulihkan, maka hidup kita akan diubah Tuhan. Kataan amin. Hari ini mungkin kau berkata, ekonomi yang berat, keadaan yang sulit, bagaimana mungkin bisa berubah? Dalam nama Yesus, Tuhan tidak pernah terbatas oleh situasi dan keadaan. Firman Tuhan sanggup, mengubah apa yang tidak ada, jadi ada. Firman Tuhan sanggup, menjadikan apa yang rusak, jadi baik kembali. Yang percaya, katakan haleluya. Nah, siapa hari ini, mau mengalami kebangkitan yang besar dalam hidup saudara? Yang mau lambekan tangan saudara? Yang mau, eh, beli tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan yang besar dari kematian? Setelah kumat kita belajar, tindakan Nabi Yeskiel, menunjukkan, mengajarkan jalan, bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan dari kematian. Ada tiga rahasia kebangkitan yang saya mau bagikan, yang pertama adalah, mulailah bernubuat. Mulailah bernubuat. Mulailah bernubuat. Saudara mungkin berkata, saya kan jemaat biasa, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan Nabi. Bagaimana saya mulai bernubuat? Maka kita lihat dulu dalam Yeskiel 37, ayat 4-7. Lalu firmannya, firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah. Ayo ucapkan bersama saya, bernubuatlah. Dua, tiga. Lebih keras. Dua, tiga. Bernubuatlah. Mengenai tulang-tulang ini, saat kematian, pengharapan sudah tidak ada. Bernubuatlah. Dan katakanlah kepadanya. Ucapkan bersama saya, katakanlah kepadanya. Dua, tiga. Hai, tulang-tulang yang kering, demikian dengarlah firman Tuhan. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku Tuhan memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Ayat yang ke-6. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku Tuhan akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7, mari baca sama-sama. Dua, tiga. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat apa? Kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sebenarnya sekalian, Yehezkyal diperintahkan Tuhan untuk bernubuat. Yehezkyal mulai bernubuat. Dia berkata kepada tulang-tulang kering, kepada bangsa Israel yang sudah mati secara pengharapan. Hai Israel, Tuhan memberi kehidupan. Tuhan membangkitkan engkau dari kubur-kuburmu. Alkitab berkata, terdengar suara. Akhirnya terjadi sebuah kegerakan yang besar. Kebangkitan Israel dimulai akibat Yehezkyal menubuatkan hal-hal yang baik sesuai dengan ferman Tuhan. Mulailah bernubuat. Apa maksudnya? Perkataan kita adalah nubuatan kita. Tidak ada yang amin. Perkataan kita adalah nubuatan kita. Ayo coba yang online coba ketik dan ucapkan sama-sama. Dua, tiga. Perkataan kita adalah apa? Nubuatan kita. Tahukah Anda bahwa Alkitab berkata hidup dan mati sodara masa depan kita dikuasai oleh lidah perkataan kita. Sudah sekalian itu sebabnya jangan sembarangan Anda ngomong yang negatif. Ketika keluarga kamu lagi masalah jangan berkata mati aku benar-benar mati. Ketika engkau mengalami ekonomi yang berat dan jangan berkata selamanya kiri kiri beneran. Tapi mulai hari ini ucapkan mulai bernubuat yang baik sesuai firman Tuhan. Ketika keluarga mengalami keadaan yang buruk katakan dalam nama Yesus keluarga ku dipulihkan Tuhan keluarga ku jadi baik keluarga ku bahagia seperti di sorga. Maka demikian akan terjadi dalam keluarga sodara. Ketika ekonomi mu terburuk jangan kau berkata mati aku mati beneran hari ini ayo kita bernubuat apalagi kita yang diurapi roh kudus ada kuasa dalam mulut kita mulai sekarang unubuatkan yang baik nubuatkan yang baik sodara ku berapa banyak orang tanpa menyadari tiap hari mereka mengutuki dirinya mereka mengutuki keadaannya sodara ku orang dunia saja ngerti tentang kuasa perkataan ada seorang pemuda di Amerika dari keluarga yang miskin gak ada harapan orang berkata itu akan menjadi pemuda yang tidak punya masa depan tapi satu kali dalam keadaan dia sodara ku penuh kebencian akhirnya dia ketemu dengan seorang pelatih tinju dan pelatih tinju ini akhirnya menyarankan dia untuk mengampuni orang yang mencuri sepeda BMX nya lalu kemudian dia dilatih untuk bisa bertinju dan anda tahu sejak dia berlatih tinju tiap hari pemuda ini berkata I am the greatest aku petinju yang terbesar I am the greatest diketawain oleh orang-orang ya ngomong besar ya cuma ngomong doang tapi tiap hari dia berkata I am the greatest aku jadi yang terbesar aku yang terbesar dan akhirnya dunia mengenal itulah petinju Muhammad Ali sodara sekalian lihat orang dunia saja baru buka toko ada pembeli pertama langsung pegang duitnya laris 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 kita anak Tuhan yang diurapi Tuhan tiap hari ngomong diberkati 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 bangkrut bangkrut beneran mulai sekarang berubah besok Senin masuk kerja rame 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 diberkati kok ada yang amin amin anda yang sudah lama menjumblu dan belum dapat judul jangan omongin ya gak laku gak laku beneran sampai Yesus datang ke seratus kali gak laku mulai sekarang dalam nama Yesus model gini laku keras seperti pisang tapi cuma satu aja ya jangan banyak-banyak nanti playboy cap kucing saudara suami anda yang mungkin belum bertobat yang mungkin jahat jangan bilang gini suami kayak setan tiap hari dikutukin setan-setan gak heran setan aja sampai minder dengan suami anda ih gila aja gue gak sejahat sama dia kenapa? karena kita ngutukin tiap hari mulai sekarang dalam nama Yesus suamiku jadi takut akan Tuhan suami yang terbaik suami yang cinta Tuhan cinta istri sayang suami ngasih pin daripada ATM-nya dan juga semua uangnya diberikan kepada suami istrinya yang amin cuma satu amin istrimu yang galak jangan berkata ya kayak singa singa beneran mulai sekarang dalam nama Yesus istriku cina istri yang baik istri yang setia takut akan Tuhan tepukannya yang meriah bagi Tuhan Yesus saudara ada kuasa dalam perkataan kita saudara ku ada penelitian buah pohon mangga saudara ku sama-sama masih bibit sama-sama disirami diberi pupuk yang sama berdekatan tapi pohon mangga yang pertama ngomongin dia omongin jelek terus kamu layu kamu jelek kamu gak akan berbuah kamu akan mati dan sebagainya sementara pohon yang kedua orang yang sama mengucapkan berkat kamu akan bertumbuh supur kamu akan makin berkembang kamu berbuah lebat heran tanaman dua ini bertetangga tapi karena diomongin beda hasilnya pun juga beda saudara ku hari ini roh kudus mengurapi kita makanya tiap hari ucapkan semua nubuatan yang baik seperti pujian tadi berkata ini hari yang terbaik ucapkan tiap hari ini hari yang terbaik ayo ucapkan bersama-sama dua tiga ini hari yang terbaik input akan menghasilkan output ya kan kalau surat tiap hari inputnya yang jelek-jelek berita yang sadis-sadis berita yang mengerikan maka saudara outputmu juga akan yang jelek-jelek terus ada orang tiap hari ngomong aduh ada pembunuhan aduh ada pemperkosaan aduh ada perampokan karena apa yang dibaca tiap hari pos kota makanya yang keluar semua yang kriminal-kriminal tapi kalau anda input anda tiap hari firman Tuhan aku diberkati aku diperihara Tuhan keturunanku diberkati Tuhan maka yang keluar juga firman Tuhan amin lah kalau tiap hari yang masuk output adalah drama Korea yang melo-melo yang output juga sama jangan-jangan suamiku selingkuh jangan-jangan isiku selingkuh nah hari ini mari kita izinkan yang baik saja masuk sehingga yang keluar dari mulut kita perkataan yang jadi berkat tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan ayo pegang mulut masing-masing jangan mulutnya orang lain pegang mulut masing-masing katakan di dalam mulutku ada kuasa ayo lebih keras lagi dua tiga di dalam mulutku ada kuasa sekarang pegang dalam mulutku berkati ayo buat untuk dirimu katakan saya dicintai Tuhan saya dilindungi Tuhan saya dipelihara Tuhan saya diperkati Tuhan setiap hari saya melihat Tuhan bekerja memberi mujijat setiap hari hari yang terbaik saya berhasil saya sehat saya bahagia saya jadi berkat ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus mulailah bernubuat saya masih ingat ketika ayah saya akhirnya jadi penginjil dipanggil Tuhan jadi penginjil usahanya ditutup sampai jadi penginjil hanya hidup dengan iman anda mengerti kami akhirnya sekeluarga bukan hanya hidup miskin tapi melarat sampai saya bilang gini bapakku dulu jadi pengusaha hidupnya ancur kok masih lebih enak ekonominya sekarang jadi pendeta penginjil kok hidupnya melarat tapi surahku saya diubah Tuhan saat saya hadir ke sebuah gereja itu pertama kali saya masuk ke Betani Manjar Surabaya tiba-tiba surahku verman dikatakan mulai sekarang hati-hati dan perkataanmu ucapkan berkat ucapkan yang positif yang baik itu akan terjadi wih saya amin nih pulang saya langsung ambil kertas surahku saya tulis dengan spidol besar di dalam nama Yesus saya akan berhasil dan diberkati dan jadi berkat amin saya tempel di tembok kamar saya tiap hari saya ucapkan tiap hari saya ucapkan dan puji Tuhan hari ini apa yang saya ucapkan apa yang saya nubuatkan jadi kenyataan karena Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib sekarang yang bawa handphone langsung di Facebooknya atau Instagram ayo coba ketik katakan saya diberkati Tuhan tahun ini dengan dasyat ayo coba sekarang statusnya coba ketik ketik coba saya diberkati Tuhan secara ajaib di tahun 2023 ucapkan nubuat yang baik katana amin anakmu yang dalam keadaan bermasalah jangan omongin anak setan benar-benar kayak setan bapak ibunya juga rajanya setan tapi mulai sekarang anakku baik nilainya akan baik di sekolah anak yang cinta Tuhan anak yang takut tiap hari nubuatkan jadilah seperti yang kau nubuatkan yang percaya tepuk dan yang meriah bagi Tuhan Yesus 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 bernubuat dia bernubuat kebangkitan terjadi kemenangan terjadi kesembuhan terjadi dan betul-betul itu yang terjadi yang kedua rahasia kebangkitan setelah kita bernubuat adalah kejar nubuatan nah ini penting sekali kejar nubuatanmu jangan cuman ngomong iman 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 lalu kemudian gak buat apa-apa lihat Yesus Yesus bernubuat dia gak nganggur dia ngamat-ngamati dia betul-betul perhatikan lihat urat-urat ada dan daging-daging tumbuh padanya kemudian kulit menutupinya tetapi mereka belum bernafas S9 maka firmannya kepadaku bernubuatlah kepada nafas hidup itu atau roh kudus bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu beginilah firman Tuhan Allah hai nafas hidup datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali Yesus kial gak cuman bernubuat dia tidak hanya mengatakan yang baik sesuai firman Tuhan tapi dia mengamat-amati dia terus bergerak bertindak mengamati nubuatannya sampai benar-benar terjadi kenyataan saudara iman harus disertai dengan perbuatan berapa banyak orang cuman beriman tapi tanpa sebuah tindakan mengejar yang dinubuatkan maka dia tidak akan alami apa-apa saudara semua bangsa pernah lewati masa kejatuhan semua orang juga pernah lewati masa kehancuran tetapi apakah kita mulai bernubuat yang baik mempercayai Tuhan dengan perkataan kita dan yang kedua apakah kita mau mengejar apa yang kita nubuatkan anda mengerti Indonesia merdeka tahun 1945 tetapi tidak langsung dalam keadaan merdeka karena akhirnya harus terus berjuang melawan penjaja yang tidak rela melepas sampai akhirnya tahun 1950 Indonesia baru lepas benar-benar dari penjaja Belanda dan di tahun-tahun yang sama 1950 ada negara tetangga Indonesia yaitu Korea yang juga sedang melewati masa sulit tahukah anda karena perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara dimana Korea Utara didukung oleh Soviet Korea Selatan didukung oleh Amerika maka Korea Selatan tahun 1950 adalah negara termiskin di dunia yang sejajar dengan beberapa negara yang miskin di Afrika saudara Korea benar-benar porak poranda hancur bahkan di saat-saat itu tahun 1950 Pyongyang atau pusat dari Korea Utara jauh lebih sukses kenapa karena semua sumber-sumber yang baik dari Korea yang ditinggalkan oleh penjaja sebelumnya itu Jepang semua dikuasai oleh Korea Utara mereka mengejek Korea Selatan dan mereka berkata Korea Selatan selamanya akan jadi negara miskin tetapi Anda tahu apa yang terjadi lihat bagaimana sekarang Korea Selatan menjadi negara yang sangat luar biasa majunya disebut sebagai macan Asia dengan tingkat ekonomi urutan ke-8 di dunia dan Anda tahu selaku bahkan akhirnya Korea Selatan menghasilkan banyak mengekspor banyak teknologi lihat Samsung LG lalu kemudian lihat bagaimana mobil-mobil produk Korea mulai menguasai pasaran next bahkan juga drama Korea akhirnya sampai Captain Ri juga bahkan K-pop wah dimana-mana sampai di Amerika masih ingat Gangnam Style sampai seluruh dunia geger dengan sebuah musik irama yang baru dari Korea Selatan bahkan juga makannya pun makanan Korea saudara kenapa Korea Selatan begitu maju akhirnya boleh bangkit dari keterburukannya saya pelajari ternyata karena pemerintahan Korea Selatan mempunyai visi yang jelas untuk kebangkitan mereka tidak mau menyerah dengan keadaan dengan kegagalan dan kondisi mereka membuat visi mencanangkan visi yang jelas dimana Korea Selatan akan jadi negara yang makmur yang mengekspor begitu banyak produk-produk Korea dan Anda mengerti saudaku sampai akhirnya itu adalah visi yang jelas berarti sesuatu yang dinubuatkan yang dicanangkan yang diucapkan dan mereka akhirnya mementingkan pendidikan setiap pemuda-pemuda di Korea diwajibkan untuk sekolah setinggi mungkin mereka dibiayai dengan budget pemerintah sebagian besar untuk mereka bisa kuliah dengan baik bahkan mereka kerjasama dengan banyak universitas internasional untuk membuka universitas universitasi Korea dengan tingkat internasional ketika mereka pemuda-pemuda mereka yang pandai dikirim ke Amerika sekolah di Harvard sekolah di selaku Princeton di UPenn mereka dibiayai pemerintah dan Anda tahu apa yang terjadi bahkan mereka membangun industri teknologi dan otomotif secara serius dan mereka menetapkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dimana mantan presiden sebelumnya terlibat korupsi sampai di penjara dan rasa cinta bangsa yang tinggi mereka pupuk dengan kerja keras dan Anda tahu 1997 negara-negara Asia yang ngalami krisis ekonomi yang parah termasuk Indonesia dan Korea Selatan dalam keadaan terpuru ekonominya maka orang Korea bangkit dengan jiwa nasionalisnya cinta bangsa maka mereka mencanangkan mari kita sumbang pemerintah supaya pemerintah bisa keluar dari krisis ekonomi dari hutang IMF dan bunga yang sangat berat apa yang mereka lakukan mereka menggalang mengumpulkan perhiasan perhiasan emas mereka tanpa dipaksa oleh pemerintah tapi dengan cintakan bangsa tahun 1997 terkumpul 227 ton emas berapa 227 ton emas terkumpul sumbangan rakyat Korea Selatan sehingga akhirnya Korea Selatan dalam tempo singkat bisa bebas hutang dari IMF mereka tidak punya hutang sampai hari ini dan anda tahu mereka akhirnya mengejar nubuatan mereka mengejar impian mereka dengan apa seluruh rakyat Korea mencintai produk dalam negeri anda tahu bahwa di Korea Selatan sampai hari ini mereka sebagian besar pakai mobil Hyundai mobil Kia Daewo Samyong dan itu sebagian besar kendaraan mereka hanya sedikit saja yang import mobil Jepang apalagi mobil Eropa Amerika bahkan mereka membeli handphone Samsung dan juga LG jarang mereka yang pakai Apple maupun Oppo tidak ada lagi mereka pakai motor produk dalam negeri yaitu merek Dailim Yosung mereka juga di rumah mereka dipenuhi dengan barang-barang elektronik merk Samsung LG baik televisi mereka DVD mesin cuci kulkas komputer AC heater setrika bahkan etos kerja orang Korea Selatan anda tahu luar biasa orang mensurvey katanya etos kerja orang Jepang lima kali lebih hebat daripada etos kerja orang Indonesia tapi anda tahu orang Korea Selatan etos kerjanya tiga kali lipat lebih hebat dari orang Jepang bayangin berarti dibanding Indonesia 15 kali lipat dan tidak heran mereka tidak hanya sekedar punya mimpi besar bernubuat yang baik tapi mereka kerja keras mereka kejar mereka kejar impian mereka teputan yang meriah bagi Tuhan Iman harus disertai dengan tindakan ayo yang online coba ketik dan semua katakan iman harus disertai dengan tindakan dua tiga iman kejar nubuatanmu dengan apa persiapkan dirimu sesuai nubuatan kalau saudara bernubuat aku diberkati aku jadi orang yang kaya sukses dan jadi berkat mulai sekarang persiapkan dirimu sesuai nubuatanmu belajar untuk tidak kampungan belajar untuk punya mindset dan cara berpikir yang luas kenapa kan ini penting sekali berikutnya perluas hati dan pikiranmu ini loh hati dan pikiran kita kalau sempit yang gak akan pernah diberi Tuhan anugerah yang besar hati dan pikiran kita itu seperti apa seperti bejana kalau tempat ini hanya segelas ini ya hanya maksimal hanya isi botol air segini tapi kalau saya perluas jadi bejana yang luas akan diisi dengan banyak oleh Tuhan bahkan juga taklukan setiap penghalang dari nubuatanmu saudara ada orang pingin jadi orang kaya pingin menjadi orang yang diberkati tapi maaf hatinya sempit pikirannya tempat sempit berapa banyak orang miskin tapi punya mental jiwa orang kaya mereka sungguh-sungguh menjadi seorang yang penabur yang baik tapi ada banyak orang yang sudah kaya raya tapi maaf maaf mentalnya mental orang miskin kalau dapat yang gratis itu senengnya bukan main saya sampai dengar ada teman cerita ada orang Indonesia sudah diberkati ribut berantem di buffet sama petugas buffet hanya gara-gara tagian antara lunch sama dinner hanya selisih berapa dolar ribut berantem kenapa karena dia masuknya lunch gak keluar-keluar sampai dinner bayangin mental orang miskin maunya yang gratisan pokoknya yang maunya pelitnya bukan main hari ini sebelum engkau benar-benar jadi konumrat di Amerika di Philadelphia miliki dulu hati dan pikiran mental orang-orang yang diberkati oleh Tuhan kalau saudara bernubuat aku mau jadi orang yang cinta Tuhan sekarang tingkatkan ibadahmu pelayananmu tingkatkan doamu baca Alkitab kalau kau bernubuat aku mau jadi seorang pengusaha yang berhasil belajar kelola uang dengan baik kerja keras disiplin tepat waktu dan sebagainya kita tidak boleh hanya beriman atau bernubuat tapi kejar nubuatanmu kejar impianmu sesuaikan dirimu dan saya berkata dalam nama Yesus maka impian saudara nubuatanmu akan jadi kenyataan luar biasa tempatan yang meriah bagi Tuhan Yesus siapa mau punya keluarga bahagia maka enggak cuma anjang iman saya bahagia keluarga saya bahagia itu penting tapi saudara mulai persiapkan iya ya keluarga bahagia itu kalau suaminya baik istrinya baik oh sekarang aku masih jadi suami yang jahat suami yang kurang baik aku perbaiki jadi suami yang lebih baik iya ya aku jadi istri selama ini enggak jadi penolong yang baik buat suamiku aku perbaiki nah itu namanya anda kejar impianmu kejar nubuatanmu saudara hari ini mari kita belajar jangan cuman beriman tapi iman harus disertai dengan tindakan yang ketiga yang terakhir rahasia kebangkitan berserahlah kepada campur tangan Tuhan berserahlah kepada campur tangan Tuhan ayo ayo ucapkan bersama saya keras saya perlu berserah kepada campur tangan Tuhan dua tiga nah jangan dibalik ya jangan anda cuman bernubuat lalu anda berserah enggak buat apa-apa itu namanya males bahasa hoki annya lanto males tapi yang pertama bernubuat ucapkan verman lalu yang kedua kerjakan sebaik mungkin setelah itu baru berserah kepada campur tangan Tuhan lihat Yeskiel 37 10 sebagian yang terakhir lalu aku Yeskiel bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku Yeskiel melakukan bagiannya dengan baik lihat kalimat berikutnya dan nafas hidup itu yaitu roh Tuhan masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar setelah Yeskiel mengerjakan bagiannya dengan baik selebihnya dia tahu Lord it is your time Tuhan sekarang waktumu aku sudah menanam benih yang baik aku sudah menyiram dengan baik sekarang waktumu Tuhan engkau campur tangan memberi pertumbuhan 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 saudara tanpa campur tangan Tuhan apapun yang kita kerjakan sebaik mungkin sia-sia tapi yang membedakan saya dan saudara dengan orang lain ketika apa yang kita sudah lakukan Tuhan bekerja campur tangan terjadi mucijak pemilihan terjadi saudara campur tangan Tuhan akan terjadi saat kita mengizinkan dia bekerja saudara ingat dalam perumpamaan penabur yang penting nabur benih nabur benih nabur benih nanti mana yang tumbuh mana yang diberkati Tuhan urusannya Tuhan yang penting kita lakukan yang sebaik mungkin sebagai seorang istri mungkin Anda berkata sudah capek pastor suami saya tetap saya bayi tambah menjadi tetap pokoknya tabur yang baik tabur yang baik engkau percaya akan ada tiba waktunya engkau akan menuai dengan luar biasa sudah mungkin berkata tapi saya melayani seolah-olah sia-sia apa yang saya lakukan dengan baik malah dikritik malah dilakukan yang buruk saudara jangan pernah berhenti melayani layani layani nanti tiba-tiba engkau akan kagum karena Tuhan campur tangan bekerja hari ini mungkin kau belum melihat pelanginya yang indah tapi percayalah dibalik badai dan hujan akan ada pelangi Tuhan yang terbaik buat saudara saudara seimbangkan hidupmu antara impianmu dengan kenyataan banyak orang impiannya tinggi waktu kenyataannya dibawa dia kecewa lalu kemudian putus asa bermental orang kalah bermental korban selalu bernyalakan yang lain stop setelah engkau bernubuat setelah engkau mengejar nubuatanmu selebihnya izinkan Tuhan campur tangan miliki hati ikhlas untuk apapun yang Tuhan kerjakan semua baik terima kasih Tuhan ayo coba ketik katakan saya harus punya hati ikhlas ayo ucapkan bersama-sama dua tiga saya harus punya hati ikhlas lebih keras dua tiga saya harus punya hati ikhlas kita lakukan yang terbaik selebihnya Tuhan aku ikhlas sama banyak orang stress banyak orang itu hidupnya penuh dengan frustrasi kenapa karena dia menabur yang baik lakukan yang baik dia bernubuat tapi kok hasilnya gak seperti yang aku harapkan percaya Tuhan Tuhan itu bekerja di luar logika kita tapi yakinlah firman berkata kita gak pernah diberi ular kita gak pernah diberi batu kalau kita minta sama Tuhan ikan dia beri ikan yang terbaik walaupun tidak ikan paus tapi ikan teri tapi kalau satu ton itu lebih dari berkat teputan yang meriah bagi Tuhan walaupun anda gak dapet roti yaitu roti apa New York yang terkenal itu tapi Tuhan bisa beli roti yang luar biasa hari ini percaya pada waktu kami melayani di Belanda Oktober kemarin saudara ada satu momen dimana kami mengunjungi museum rumah daripada almarhum Koritenbum keluarga Koritenbum yang tinggal di kota Suraku Harlem Netherlands adalah keluarga yang akhirnya ditangkap sekeluarga oleh tentara Nazi padahal mereka bukan orang Yahudi mereka adalah orang Belanda asli tapi karena mereka menyembunyikan banyak orang Yahudi memberi makan bahkan menampung mereka jadi rumah singgah menginjili mereka maka suatu kali Koritenbum dan keluarganya tertangkap kenapa karena dikianati oleh tetangganya dan akhirnya Koritenbum pernah diperkosa kakaknya pernah diperkosa di kamp konsentrasi Jerman bahkan orang tuanya meninggal surat-suratnya meninggal dan hanya Koritenbum yang berhasil keluar dari kamp konsentrasi tapi apakah dia marah dan kecewa dengan Tuhan tidak dia berkata yang penting aku sudah melakukan sebaik mungkin dalam pelayanan selebihnya aku berserah percaya kepada Tuhan akhirnya Koritenbum mulai menulis buku akhirnya dia mulai tulis banyak laku dan dia kotbah diundang kemana-mana sampai akhirnya ke Amerika ke banyak negara termasuk pernah ke Indonesia bahkan akhirnya beliau meninggal dikuburkan di California salah satu yang menarik di rumahnya saudara saya buat sebuah video singkat bagaimana Koritenbum pernah menyulam dan apa yang terjadi sulaman itu ada disana coba lihat gambar ini jelek sekali tapi kalau dibalik mahkota kita beri tepuk tanya hari ini mungkin yang kau lihat seperti tadi belakang benang yang ruwet mulet kacau semua jangan takut do the best and the rest God do his best for us dalam mengembalakan jemaat kadang secara manusia bisa-bisa frustrasi ketika kita sudah lakukan yang terbaik kok timbal baliknya kurang bagus tapi saya belajar tidak pernah marah dan kecewa dengan Tuhan saya lakukan sebaik mungkin dan yang ajaib satu saat Tuhan bisa balikkan seperti tadi lukisan sulaman yang buruk waktu dibalik jadi sulaman yang sangat indah makota yang ajaib kita beri tepuk yang meriah bagi Tuhan kesimpulannya bangkitlah dari kematian sebab inilah tahun kebangkitan yang besar hari ini apapun kubur yang semengubur hidupmu bangkitlah hai umat Tuhan rahasia kebangkitan yang pertama mulailah bernubuat berhentilah ngomong yang negatif setiap hari nubuatkan yang baik tentang hidupmu tentang keluargamu tentang masa depanmu tentang pekerjaanmu tiap hari katakan saya diberkati saya nikmati yang terbaik dari Tuhan ini adalah hari yang penuh mujijat maka seperti yang kau nubuatkan itu akan terjadi yang kedua kejar nubuatan iman harus disertai dengan perbuatan selaraskan cocokkan hidup kita untuk kita mengalami penggenapan nubuatan kita dan yang ketiga berseralah kepada campur tangan Tuhan saya mau menguatkan bagi saudara-saudara terutama yang baru datang dari Indonesia engkau yang sedang berjuang di negara ini saudara jangan anda pahit atau anda iri dengan teman-teman Indonesia yang sudah lebih lama terkadang ya orang itu hanya cuma lihat kesuksesannya wow dia kaya dia punya mobil dia punya rumah sementara anda yang baru datang mungkin anda berjuang anda berkata kok gini hidupku kuatkan hatimu karena mereka teman-teman kita yang sudah diberkati mereka sudah lewati puluhan tahun di negara ini berjuang sampai akhirnya Tuhan campur tangan saya memberkati semua saudara juga akan nikmati yang terbaik dari Tuhan Yesus di Amerika ayo berdiri bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati